Intro Mami Eda sudah tidak bisa lagi menahan kekesalannya kepada Nikita Mirjani imbas dihina keluarga Kera Sudah rela menampung Loli di rumahnya namun balasan Nikita malah bikin Mami Eda sakit hati Mami Eda menantang Nikita untuk menemui keluarganya di Jakarta Selatan Kesal hidupnya di mata-matai Mami Eda balik mengancam Nikita Mirjani Mami Eda ini menantang Nikita untuk pergi ke Duren 3 Jakarta Selatan Dan menemui keluarganya yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 3 Selama ini sabar Mami Eda mulai menunjukkan taringnya pasca Loli keluar dari rumahnya Dia juga menyebut bahwa keluarganya itu tetanggaan dengan Sambo Jadi kalau Nikita kalau punya mata-mata yang suka mati-mati itu Saya di Jakarta Selatan Duren 3 oke Saya tetanggaan sama itu Sambo ya Kakak saya itu Jenderal Bintang 3 namanya Timpul Hotman Sianturi Pergi aja ke Duren 3 dan cari tahu itu siapa Timpul Hotman Sianturi Ujar Mami Eda Potongan video saat Mami Eda live itu pun sotak menjadi sorotan Banyak netizen yang membela Nikita Mirjani dan kesal dengan sikap Mami Eda Keputusan Loli untuk keluar dari rumah Mami Eda pun disambut baik oleh netizen Dikutip dari akun tiktok at Anna Sofiatun Atika 30 pada Rabu Loli mengaku ingin hidup tenang tanpa ada masalah apapun dan dengan siapapun Anak Nikita Mirjani ini mengaku tidak mau lagi menjadi beban orang Hal itu ya yang Loli nekat keluar dari rumah Mami Eda dan mencoba hidup sendiri Meski sudah keluar dari Mami Eda Loli mengaku hubungannya masih baik-baik saja Saat keluar dari rumah Loli juga sudah bicara baik-baik Loli mengaku tidak mau membalas kebaikan keluarga Eda dengan kejahatan Lebih lanjut Loli juga meminta netizen untuk berhenti memanas-manasi masalah ini Loli ingin semuanya baik-baik saja walau dia sudah tidak lagi tinggal di rumah Mami Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!